Lagi proses nanti akan diumumkan, belum tuntas. Biasakan rekrutmen, persediaan, cara kerja, model, strategi, tuntas konsepnya baru kita umumkan. Ini sosok mengenai dari iman kami itu berkaitan dengan power sharing gak sigus sehingga lama seperti ini? Oh enggak enggak, soal kecocokan aja, kecocokan jadi diprioritaskan, pokoknya nanti diumumkan lah. Ini pokoknya lagi nanti diumumkan. Pokoknya nanti diumumkan, nanti kalau enggak malah salah. Pokoknya nanti diumumkan. Terus 25 itu mau ada cara apa sih, pengumuman tim mesam ini? Belum tahu saya, 25 apa ya. Terus kalau berkait keputusan MK kali ini, gimana? Yaitu kemenangan MK, kita harus terima. Kita harus terima. Masa depan saya jadi cerah kan masih panjang. Kalau ada yang mempermasalahkan kasus dugaan korupsi kardus durian itu, dari gue sendiri gimana? Tanya KPK warnanya saya. Ya kan biasanya kalau jalan pemilu ini kan suka ada yang meng... Sudah enggak ada, kamu jangan mengada-ada lagi. Ini sudah, pemilu tahun ini udah enggak lagu itu. Itu pemilu tahun lalu. Apa jualan isu itu, sekarang udah enggak lagu lagi. Soal ini Gus, ini kan kita lihat ada Pak Mahfud juga nih. Nah ini strategi ke depan untuk memenangkan Jawa Timur. Nanti seperti apa sih Gus yang akan dilakukan nih sampai sejauh ini? Ada taktik khusus gak sih Gus ini menghadapi lawan nanti di Jawa Timur ini? Kalau ada taktik ya enggak bisa dijelaskan. Nanti kalau dijelaskan Pak Mahfud ini tahu jadinya. Tapi siapa selesai ini khusus ya? Enggak sih, yang inti yang penting PKP juara di Jawa Timur. Juara 1 Jawa Timur, juara 2 Jawa Tengah. Tinggal merupakan juara Jawa Tengah hampir juara 1 aja udah cukup. Mempertahankan menang di Jawa Timur itu cukup sudah. Tapi Gus ada kekhawatiran bahwa nanti suara itu akan dilakukan itu? Enggak urusan, yang penting juara 1 selesai sudah. Mau urusannya apa enggak penting. Yang penting urusannya adalah PKP mempertahankan juara 1 di Jawa Timur, linier hasil filek dengan hasil filek pres, Jawa Tengah mendekati atau hampir juara 1, udah cukup. Lihat survei-survei yang objektif di Jawa Timur yang saya lihat, kita masih juara. Survei objektif itu seperti apa sih? Apa bisa disebutkan lembagainya apa? Enggak tahu, yang saya pikir sendiri juga internal kita juga bagus. Gus, kalau kemarin Guzimin kan sempat mengatakan backingannya Mas Kaisang ini Pak Presiden ini harus diperhitungkan ketika masuk PSI. Nah sekarang Mas Kipiran udah dideklarasikan jadi jawab presnya Pak Prabowo. Apakah ini juga, wah backingannya Pak Presiden makin kuat? Kemarin saya senang Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa tiga calon ini ya harus didukung, diberi kesempatan yang sama. Itu pernyataan yang menjawab pertanyaanmu itu. Gus, ini ketika dihat-hatin dengan cowok pres yang lain, berarti ini ada Gus, ada Pak Mahfud, dan juga ada Mas Kipiran. Gus sendiri, sebenarnya siapa cowok pres yang paling mengkhawatirkan? Pak Mahfud atau Mas Kipiran? Enggak ada sih, kita lebih kuat kok. Halatir gimana? Enggak ada tuh berarti Gus Ipin optimis. Iya, iyalah. Coba cincak aja, kita lebih kuat. Optimis satu putaran atau dua putaran? Karena yang lain dari satu putaran sih, Magus optimis. Iya, kalau optimistiknya satu putaran. Tapi empirisnya, tiga calon biasanya dua putaran. Eh, dua putaran ya. Empiris di mana-mana ya. Kalau tiga calon tuh dua putaran empirisnya. Tapi ini kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kejolak pemilih ini kan fluktuatif. Banyak suara nanti udah masih bisa? Belum bisa kita omongkan dulu. Mesti kita hitung betul detilinnya. Ya, Gus ya. Gus, ada video lagi viral gitu Gus terkait yang waktu kunjungan Gus Imin sama Mas Anies mau ngantar ke KPU. Di KKB kan ada empat penjuru azan ya Gus ya. Nah ini dinarasikan negatifnya itu untuk mengajak kampanye dan sebagainya. Nah sebenarnya itu makna dari azan empat kampanye itu tuh apa sih? Azan empat penjuru. Oh, yang waktu pemberangkatan. Kita itu kalau mau pergian biasanya berjuang panjang itu di azan. Mau berangkat haji, azan. Mau apa namanya, apa sekolah, azan. Nah ini mau berjuang, azan. Sekaligus agar kemanapun perginya kita berjuang itu ada pertolongan Tuhan di situ. Nah, Gus terkaitnya kenyataannya Gus Imin baru-baru ini nih. Jangan-jangan pemimpin jangan kesan. Jangan-jangan pemimpin jangan kesan.